Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera kita semua jumpa lagi di channel kesayangan kita channel dosen Treyceh Oke jadi proyek kali ini juga membahas tentang proyek skripsi ini salah satu skripsi mahasiswa jadi kalau kita lihat langsung saja kita lihat videonya dulu Nah ini dia videonya Nah ini video ini alatnya berupa alat pengusir hama burung bibit kalau kita lihat di sini modelnya saya sendiri ini menunjukkan salah satu alat yang telah kami ciptakan kampus yaitu alat pengusir hama burung bibit jadi alat ini terdiri dari beberapa modul elektronika untuk output ini bajar bajar 24 12V terus ini ada baterai baterai menggunakan 18650 3,7 dikali 4 sebentar 14,8V ini kontrol arduino nya 3-line modul BMS step-down switch dan panel surya panel surya ada di belakang oke terus inputnya ini sensor suara oke jadi sistem kerja dari alat ini ketika alat ini ketika masa panen nanti maka sawah ini akan 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 didatangi oleh banyak hama salah satu hama nya adalah burung pipit atau burung geret kita kan di sini bilang jadi kami ciptakan alat ini untuk mengantisipasi agar gerombolan burung pipit itu bisa bisa menyerang amal bisa menyerang padi warga itu di sini oke dapet sistem kerjanya langsung saja ketika dia mendeteksi suara burung pipit maaf saya tutup telinga karena tidak ada burung pipit jadi saya sudah menyerang sedikit sedikit yang terus makakan suara kan aktif untuk delay nya kita gunakan delay selama 2 detik implementasi nanti di lapangan bisa mencapai 30-1 menit mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan lebih kurang dan saya ucapkan terima kasih oke jadi kalau kita lihat dari video tadi gini saya ulangi ini ada budget 12 volt dikali 2 terus di sini ada baterai 186 50 dikali 4 masing-masing 3,7 dihubungkan seri maka dapatnya 14,8 terus di belakangnya ada panel surya jadi sistemnya ada dua sistem panel surya modul BMS terus baterai lanjutnya Arduino Nano step-down relay dan inputnya adalah si sensor suara sensor suara sensor suara sensor suara sensor suara nah ini dia sensor suaranya jadi saya yang diambil adalah sensor suara yang memiliki empat kaki karena dia memiliki data analog nah data analognya ini kita butuhkan untuk membaca data dari burung pipit kita butuh dua waduh pesarnya sensor suara kecilkan oke sudah kita butuh realize satu channel realize satu channel oke ini deh channelnya kita ambil yang 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 mana juga boleh lah yang ini aja deh ini ya ini aja oke terus setelah kita butuh release satu channel oke kita butuh holder baterai dan baterai ya holder baterai dan baterai holder baterai 1865 kali 4 cell nah jadi ini ya holdernya saya anggap holder baterai ini sudah terisi sama baterainya lah ya oke oke kita perkecil lagi terus kita butuh lagi eh panel surya ini ini saya gunakan panel surya satu watt nih bener surya satu boleh sih 10 watt boleh ini 10 watt boleh gak ada bedanya yang bedanya cuma apa namanya yang membedakan dayanya jadi kita pakekan yang 10 watt aja lah ya terus satu watt pun gak masalah satu watt pun gak masalah rangkaian segala macem sama gak ada yang membedakan oke kita pake yang satu watt lagi satu watt modul bms modul bms 4 cell 4 cell ini artinya 4 baterai nah ini dia modul bms 4 cell sama semua oke terus oke sudah ini aja ada yang kurang yang kurang buzzer budget 12 port budget 12 port untuk 12 port ini tambah tambah yang ini oke kita susun dulu biar api kita butuh step down disini panel surya disini bms disini hmm hmm baterai disini terus untuk midnya input disini input nah relaynya kita anggap disini output 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 oke jadi langsung saja kita kita butuh pin pcc dan grounding jadi kita kita langsung bedakan ini adalah pin pcc dan ini adalah pin grounding link selesai selesai nah ini ada dua prinsip kerja controller dan panel surya jadi kita fokus dulu ke panel surya nya di panel surya ini akan ada keluaran positif dan negatif positif dan negatif positif dan negatif ini yang negatifnya ini yang positifnya nah kita bahas dulu yang bms nya di modul bms ini oke disini kita ada p1 dan p positif sorry p negatif dan p positif maka saya balik lagi gambarnya saya balik ya saya balik ya nah p positif ini untuk panel atau untuk sumber negatif yang p positif untuk sumber positif selesai terus disini ada b1 b2 b3 b4 b1 ini khusus untuk positif positif baterai 3,7 volt negatifnya untuk ini si negatif pom ya kita ulangi negatif nih ini negatif sudah nah si negatif ini nanti diubungkan ke seluruh negatifnya baterai nah yang b1 ini untuk 3,7 yang b2 7,4 yang b3 11,1 yang ya yang b3 11,1 yang b4 nya adalah 14,8 volt karena 4 sel ini ini sel pertama sel kedua sel ketiga sel keempat dan ini adalah negatifnya sampai sini paham ya nah selanjutnya holder baterai ini kan memiliki pin negatif nah kabel negatifnya kabel negatifnya dihubungkan ke negatif si b0 tadi ini b0 ini artinya negatif terus yang b4 nya langsung saja kita hubungkan ke negatifnya sudah nah karena ini dihubungkan secara seri pak bisa nggak yang b1 nya dihubungkan ke positif sini bisa b2 nya dihubungkan ke positif sini bisa b3 nya di sini b4 nya bisa atau sesuai dengan rangkaian baterai yang ini nah nggak ya hold bms 4 sel dan baterai nah seperti ini nah ini dia atau nah gini ini baterai nya kan 4 sel kalau punya saya tadi kita tadi positif dan negatif nah yang b1 b2 nya itu di sini b1 b2 b3 b4 oke oke paham ya kira-kira ya atau contoh lainnya nah ini dia ini yang digesel kalau punya kita tadi negatif langsung ke positifnya nih kalau mau kalau tanpa dihubungkan b1 b2 nya juga nggak masalah ini ya ya paham ya oke lanjut kita lanjut sudah kalau sudah ini ada step down step down ini dihubungkan negatifnya ke nah step down ini atau ya negatif step down ini sorry ini yang negatif negatif step down ini hubungkan ke sini selesai positifnya pak positif ini positif hubungkan ke sini selesai maka ukurlah di sini nanti dengan multi keluarannya ini harus 5 pol sudah dan negatifnya ini hubungkan ke negatif multi sorry nah ini dia negatifnya ini negatif ini hubungkan ke negatif multi sudah sudah positifnya hubungkan lagi ke positif multi yang ini maka secara otomatis arduino nya akan menyala sistemnya sudah kita lanjut untuk panel surnya sudah aman nah kita lanjut ke input input ini memiliki pin PCC dan grounding terbesarkan dulu mana inputnya tadi nah ini kan D0 positif GA0 nah D0 ini adalah pin digital tidak kita pakai nah terus positif nah positifnya ini kita tarik positifnya sudah nah sensor 2 juga sorry sensor 1 tadi sensor 2 sensor 2 sensor 2 nya juga nah kita hubungkan sudah ini dihubungkan ke pin negatif eh sorry ke pin positif tandanya pin positif ini adalah pin merah selesai selesai selanjutnya G ini adalah pin negatif oke saya ambil G nya saya hubungkan ke sini nah sudah maka pin G ini dihubungkan dia ke pin negatif atau pin ground selesai selesai A0 nah pin A0 ini adalah pin analog jadi A0 A0 disini dihubungkan dia ke A0 yang ini A0 sensor 1 hubungkan ke A0 Arduino selesai kita buat warna hijau A0 sensor 2 juga sama tetapi tidak di sensor di pin A0 melainkan di pin A2 ya A2 ya saya kenapa tidak ambil pin A1 ada beberapa ketentuan atau alasan nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang akan datang ini dia selesai sensor sudah selesai sensor sudah selesai dijamin ini bakal hidup rangkaiannya terus kita lihat ini dirilai nah dirilai ada pin ING PCC maka otomatis pin PCC nya kita hubungkan ke PCC atau ke pin 5V selesai pin 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 grounding ini ada juga pin grounding kita ambil kita tarik sudah kita kasih warna hitam nah pin grounding nya kita hubungkan ke pin grounding controller selesai selesai terus in nya kita hubungkan dia ke in D2 hubungkan ke pin D2 hubungkan ke pin D2 selesai sudah sudah Pak ada lagi ada negatif si siapa ini sudah terhubung ya sudah sorry saya lupa ini juga sudah terhubung sudah ada saya yang salah kesalahan saya adalah ini bukan ke 5V sorry ini bukan ke 5V kita hapus ini tadinya ini hubungkan ke sini kan ke 5V yang ini saya lupa tadi yang positif ini jangan hubungkan ke 5V melainkan ke pin tapi tegangannya harus 5V ini oke sudah dijamin ini bakal hidup rangkaiannya nah selanjutnya di relay sama di wajer budger ini hubungkan dia jadi ini ada budger budger ini ada kaki positif dan kaki negatif nah sama saja kaki negatifnya oke nah kaki negatifnya hubungkan ke kaki negatif si baterai dari input sudah sudah ya saya agak kurang sehat nah ini dia sudah dan kaki positifnya nah ini dia kaki positifnya 12 nah kaki positif yang ini yang dua ini dihubungkan sudah hubungkan dia lagi ke kom tengah sini selesai sudah dan kaki negatif sorry kaki positif si baterai nah positifnya nah positifnya hubungkan dia ke normal close si relay saya ulangi dua kaki negatif si budget ini dihubungkan ke negatif si baterai holder baterai terus dua kaki positif ini dihubungkan ke pincom dan dan nanti normal close nya dihubungkan ke positif nah jadi kalau kita lihat logikanya gini pertama sistem kerja atau sistem kerja pertama panas matahari atau matahari akan memberi panas ke sini panasnya itu diubah oleh solar cell menjadi tegangan ini dia setelah itu tegangan tadi akan mengirimkan akan digunakan untuk mengisi baterai 14,8 volt dari pin negatif dan pin positif selanjutnya tegangan 14,8 volt tadi dikecilkan melalui step down nah inputnya 14,8 outputnya jadi 5 volt dan menyalakan si arduino serta sensor relay itu sistem kerja pertama sistem kerja kedua ketika sensor mic condenser ini mendeteksi nilai nilai suara burung pivot misalnya nilai suara burung pivot itu kita lihat di coding 900 nah jika kurang suara yang deteksi adalah kurang dari 900 maka kan maka posisi relay dalam keadaan low atau aktif dan menyalakan si budget tadi dengan nilai selama 5 detik terserah mau 5 detik dibuat atau saya rasa 5 detik dengan kurang budget segini cukup besar dan ketika lebih dari 500 suasana normal maka si relay akan kondisi low atau si budget akan kondisi mati oke kita lihat codingnya integer alarm nah relay tadi dihubungkan ke pin 2 sensornya disini saya buat masih 1 integer a0 ya kan point set off alarm output sensor input digital alarm kondisinya mati disini sudah variable integer hsensor membaca digital sorry pin analog si sensor menampilkan nilai hsensor jika nilai hsensor kurang dari 900 maka si relay akan aktif selama 5 detik dan jika tidak maka si relay akan mati itulah seterusnya mungkin sampai sini ada yang ditanya silahkan WA saya atau via email atau klik lewat comment juga bisa jadi sampai sini dulu pertemuan kita jangan lupa like dan subscribe mungkin minggu depan akan membahas project skripsi yang lainnya salam sehat bagi kita semua terima kasih dan sampai jumpa di video di video di video di video selamat menikmati terima kasih selamat menikmati